Intro Halo Kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Berita kali ini berjudul Rapat Penanganan COVID-19 di Malam. Ketua Satgas sampaikan poin penting yang harus disiapkan. Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri No. 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali menyebutkan bahwa Malang Raya sudah mengalami penurunan level dalam pembatasan kegiatan masyarakat. Sebelumnya Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu tercatat berada di PPKM Level 4 Kini status itu mengalami penurunan menjadi level 3. Kondisi ini mendapat apresiasi penerapan protokol kesehatan yang sudah baik dijalankan secara masif dan konsisten. Namun demikian, GANIP yang sekaligus menjabat Kepala BNPB juga menyampaikan pencapaian ini dapat disikapi secara bijak mengingat pandemi ini belum diketahui kapan akan selesai. Perlu beberapa poin yang harus disiapkan dalam menghadapi transisi pandemi menuju epidemi. Ada lima poin penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, mengenai protokol kesehatan 3M. Masyarakat harus lebih diedukasi, sosialisasi, dan mitigasi terhadap perubahan perilaku pembentukan POSCO PPKM berbasis mikro juga perlu dibuat. Selain itu, pembentukan Satgas Prokes di fasilitas umum juga dinilai penuh. Perlu. Hal ini bertujuan sebagai basis pengendalian di seluruh lapisan masyarakat. Kedua, vaksinasi. Upaya pencegahan vaksinasi juga terus dilakukan oleh pemerintah pusat dibantu oleh seluruh unsur pentahelix demi tercapainya herd immunity. Berikutnya yang ketiga, testing. Diharapkan nantinya setiap daerah mampu menyediakan minimal 1 atau 2 laboratorium PCR di tiap kabupaten atau kota. Dengan adanya fasilitas yang memadai, diharapkan pengecekan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Keempat, tracing. Tenaga swaber atau tracer diupayakan untuk diperbanyak, sehingga mampu mencapai target yang telah ditentukan, yakni 1 banding 15. Artinya apabila ada satu orang yang terkonfirmasi positif, maka dapat dilakukan pengecekan terhadap 15 orang yang memiliki riwayat kontak erat. Terakhir, kelima. Treatment. Setiap daerah dihimbau untuk dapat menyediakan tempat isolasi terpusat yang memadai. Penguatan terhadap puskesmas juga diperlukan dengan menyediakan tenaga kesehatan dan obat-obatan yang mencukupi. Selain itu, diharapkan setiap kabupaten atau kota minimal memiliki 1 rumah sakit rujukan COVID-19 dengan kualifikasi instalasi oksigen generator bagi para pasien yang tergolong bergejala berat. Dalam akhir sambutannya, Ghandi berharap seluruh pesan penting ini dapat dijalankan dan dilakukan secara disiplin guna menjadi momentum positif sebagai masa transisi dari pandemi menuju epidemi. Baiklah, kerabat TV Desa. Berita tadi ditulis oleh Olig Today, mobile jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Terima kasih telah menonton!